Intro Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Mika Andri Video kali ini kita akan melakukan penyebrangan di sungai Barito Nah disini teman-teman perlu ketahui Sungai Barito ini adalah salah satu sungai yang ada di Kalimantan Tengah Ini sungai di area Kapuas ya teman-teman Dan untuk proses penyebrangannya kita menggunakan perahu Seperti ini ya, di bawah sana sudah ada perahu untuk angkutan penyebrangan Dari disini pelabuhan Lemo ya teman-teman Jadi disini kita mau nyebrang ke arah Muara Tewi Dan saya dari pedalaman hutan Kalimantan Dari dalam hutan Kapuas Karena saya bekerja di area tambang di Kapuas Dan untuk cuti atau mau ke kota Kita harus menyebrang sungai Barito ini Nah kita untuk melakukan penyebrangan Kita harus menggunakan perahu ini rakitan ya Perahu feri kecil lah dari warga yang mereka buat Nah muatnya itu dua mobil Kalau disini kan ada beberapa mobil Kalau mobil-mobil kecil kayak Ayla, Agia itu bisa muat tiga ya Kalau ini Pajiru, Fortuner itu paling cukup dua mobil saja Nah untuk penyebrangan di area ini ya pelabuhan Lemo Ini di sungai Barito Bayarnya itu sekitar Rp150.000 sekali penyebrangan untuk mobil Nah ini area sungai Barito ini dipakai untuk angkutan-angkutan tongkang batu bara Jadi ya banyak perusahaan-perusahaan batu bara yang ada disini ya Jadi ini semua dilakukan oleh warga ya Untuk penyebrangan dari seberang Kapuas ke arah ke Muara Tew Dan ini menggunakan perahu motor ya Nah ini kalau kita lihat tongkang-tongkang bersliweran di area sungai Barito Di sana ada speedboot-nya yang menarik tongkang Jadi pengangkutan batu bara ini seperti ini Dan ini rumah-rumah warga di sekitar sungai Barito Mereka kebanyakan yang tinggal di pinggir-pinggir sungai seperti ini Karena alat transportasinya memang ini ya Dibindukan dari besar ke Muara Tew Itu sepertinya ke panten Ini tongkang-tongkang besar Kita mau dibawa ke atas ini ya Ke pelabuhan-pelabuhan Perusahaan-perusahaan ini Penyebrangannya itu kurang lebih sekitar Paling sekitar 20 menit Karena kita harus menunggu Ini ya Para pekerja kapalnya Harus ya naik turunkan Untuk perahunya Karena manual ya teman-teman Untuk menurunkan Dan ini bisa juga untuk angkutan motor juga Kalau motor itu dibayarnya Sekitar Rp15.000 Kalau gak salah atau Rp20.000 Sekali itu Karena bisa motornya Kita sudah sampai di segera Ya aksesnya cukup seru ya Kalau kita lihat Motor-motor itu juga diangkut Dan kita sudah sampai di segera Kita naik dulu Untuk ke kota Muara Tew Seperti Kabupaten Di area Kapuas ya teman-teman Dan Kalau kita mau pulang ke Jawa Atau apa Disitu ada bandara juga Tapi kecil Harus transit di Banjar Dan kalau mau ke Jakarta langsung Itu bisa ke Palangka Jadi Kota terdekat Disini adalah Palangka Raya Nah ini Kita akan Langsung ke Muara Tew Terlebih dahulu Terima kasih Kurang lebih seperti itu ya Proses penyeberangan Di sungai Barito Dan biayanya sekitar Rp150.000 Terima kasih sudah menonton video ini Dan tunggu video-video saya berikutnya Terima kasih Jangan lupa like Subscribe Dan Bunyikan menonton Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih sudah menonton video ini